NASA mengatakan bahwa Juli 2023 kemungkinan akan menjadi bulan terpanas di bumi dalam ratusan bahkan ribuan tahun. Hal ini terjadi saat gelombang panas terus-menerus membakar beberapa belahan bumi. Direktur Institut Studi Antariksa Goddard NASA, Gavin Schmidt, membuat pengumuman tersebut selama pertemuan di Markas Besar NASA di Washington, yang mengumpulkan pakar iklim dan pemimpin lainnya, Kamis, 20 Juli 2023. Peneliti yang berkumpul termasuk Administrator NASA, Bill Nelson, dan Kepala Ilmuwan dan Penasihat Iklim Senior, Kate Kelvin. Kami melihat perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia, gelombang panas yang kami lihat di Amerika Serikat, di Eropa, China, dan menghancurkan rekor kiri, kanan, dan tengah. Ini bukan kejutan, kata Gavin Schmidt. Sebelumnya, bulan Juni 2023 sudah dinobatkan menjadi bulan Juni terpanas yang pernah tercatat, dan bulan Juli sekarang kemungkinan besar akan menjadi bulan terpanas secara keseluruhan. Kita tahu dari ilmu pengetahuan, bahwa aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca, secara nyata telah menyebabkan pemanasan yang kita lihat di planet kita, kata Kate Kelvin. Para ilmuwan NASA mengklarifikasi, bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh lembaga tersebut telah mengarah ke sana. Telah terjadi peningkatan suhu satu dekade ke dekade selama empat dekade terakhir, kata Gavin Schmidt. Badan Antariksa Amerika Serikat tersebut, terakhir kali melihat lonjakan suhu pada Juli dan Agustus 2016, karena peristiwa Super El Nino, yang terjadi pada musim dingin 2015 hingga 2016. Gelombang panas yang terlihat saat ini, disebabkan oleh kehangatan secara keseluruhan di seluruh dunia, terutama di lautan. Kami melihat suhu permukaan laut kini telah memecahkan rekor, bahkan di luar wilayah tropis, selama berbulan-bulan, dan kami mengantisipasi, bahwa hal itu akan terus berlanjut, dan alasannya adalah karena kita terus melepas gas rumah kaca ke atmosfer, ungkap Schmidt. Ilmuwan terkemuka nasa itu juga mengatakan, adanya peluang 50 banding 50, bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun terpanas dalam sejarah. Kemungkinan, suhunya akan dikalahkan oleh tahun 2024, yang juga diperkirakan menjadi lebih hangat karena pengaruh fenomena El Nino. Para ilmuwan lainnya, bahkan telah memperkirakan bahwa tahun 2023, akan menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Terima kasih telah menonton!